Jujur ya, saya penasaran banget nih dengan brand ini, karena sepak terjangnya itu udah mantep banget gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan Mills. Langsung kita panggung selanjutnya. Halo teman-teman semua, baik lagi dengan saya, Radevar Risman. Di video kali ini, saya mau markising rilisan terbaru dari si Mills. Dan ini dia boxnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat kalau dari box sendiri mah simple banget. Cuma ada satu hal yang paling saya demen dari Mills adalah, tuh teman-teman bisa lihat, logonya coy. Logonya tuh kayak garang banget gitu ya. Ini sebenarnya M, kemudian ada LL gitu ya, nama brandnya Mills. Tapi ini kan kalau misalkan kita lihat secara sepintas itu kayak topeng coy. Ya, kayak topeng di film-film Spartan gitu. Dan ini sepatu yang mau saya unboxing kali ini adalah Revolt Dynoplate Alpha. Ya, di sini ada detestnya. Saya pakai size 42 dan panjangnya 28,1 cm. Berarti kalau misalkan teman-teman setelah nonton video ini jadi kepincut dengan produknya, saya sarankan untuk sizing-nya adalah downsize ya. Ini dia coy sepatunya. Mills Revolt Dynoplate Alpha. Kalau ngomongin masalah colorway ya, di sepatu yang saya pilih ini, jujur ini saya suka banget ya. Perpaduan warnanya itu kalau menurut saya cakep gitu ya. Dan kemudian sekalipun di bagian uppernya ini banyak sekali jahitan, tapi tetap enak dilihat. Nah, itu yang paling penting ya. Untuk detailnya sendiri, di bagian upper ini ada kombinasi bahan mesh. Untuk bagian mesh-nya, ini mereka beri nama adalah Aeromesh ya. Di sini lembut, dan kemudian punya karakter yang solid coy. Tapi tetap ringan. Nah, itu yang paling penting. Plus, mesh yang dipunya dari Mills ini, yang diberi nama adalah Aeromesh, dia memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. Kemudian ada logonya si Mills. Yang kedua, ada beberapa material sweat. Yang di sini mereka beri nama adalah Exoskin. Bahan ini tentunya tetap ringan karena sintetis dan bisa memberikan proteksi yang maksimal. Kemudian di sini nih, di bagian sampingnya ada Dynaplate Alpha, yang merupakan nama dari sepatu ini. Kenapa ada Dynaplate-nya? Ntar saya kasih tau ya. Di bagian side upper luarnya ini kan ada logonya si Mills ya. Kayak ada strip 2 gitu. Tapi ini cuma ada di bagian side upper luar. Kalau di bagian dalam, kalau kita puter, kosongan begini coy ya. Saya nggak tau kenapa. Kalau misalkan ada dua kan cakep gitu ya. Begini sih tetap enak dilihat ya. Karena di bagian dalamnya sendiri ini juga nggak polos ya. Ada no swing-no swing juga. Satu part yang paling saya demen di bagian upper adalah di bagian belakangnya coy. Di bagian hill-nya. Ini kayak apa ya? Kayak bintang. Tapi bukan bintang sih ya. Dan ini 3D gitu. Ini detail yang menurut saya keren banget sih. Karena kalau saya lihat dari belakang ketika sepatu ini dipakai, Pas berkaca gitu, anjay. Ini bener-bener cakep banget ya. Detailnya asik gitu ya. Ditambah ini kan bentuknya adalah 3D. Kemudian di bagian tangnya sendiri, ini ada logonya si Mills. Kemudian untuk talinya sendiri, dia tipenya adalah round lace. Cuma ada satu part di sini yang, ini baik lagi masalah selera masing-masing ya. Kalau saya sendiri sih agak terganggu. Yaitu di bagian pull tape ini, di bagian tangnya ada satu tali yang bentuk talinya sama dengan lace-nya ini. Cuma warnanya ini nggak sama dengan warna lace-nya. Ini mengikuti warna sweat yang ada di bagian tangnya ini. Menurut saya, ini kepanjangan. Kalau misalkan dibuat agak pendek dikit, menurut saya oke gitu ya. Kalau begini kan, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau menurut saya sih cukup mengganggu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai celana, ketutupan dengan celana, yaudah beres. Nggak akan kelihatan juga pull tape di bagian tangnya ini gitu. Kemudian di bagian lining-nya sendiri, dia full menggunakan bahan mesh sampai di bagian dalam-dalam. Dan untuk insole-nya sendiri, nah seperti ini coy ya. Namanya adalah Mills Light Comfort. Kemudian di bagian sole-nya sendiri, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya pejet-pejet. Ini bukan lagi empuk coy. Tapi kenyal kalau menurut saya ya. Dan ini mereka beri nama adalah OPE Foam. OPE itu maksudnya adalah Overpower gitu. Atau Optimum. Mereka nge-klaimnya bisa memberikan daya pantul yang lebih agresif. Jadi sepatu ini cocok banget buat teman-teman yang punya mobilitas cukup tinggi coy. Nah, namanya sendiri adalah Dino Plate. Plate-nya ada di mana? Teman-teman lihat di bagian dalam ini tuh. Ya, kayak ada karbon gitu coy. Cuma yang jadi masalah adalah sepatu ini itu harganya adalah Rp 499.000. Atau gampangnya Rp 500.000. Menurut kalian, kira-kira mungkin nggak sepatu dengan harga Rp 500.000, dia pakai karbon plate. Saya hitung sampai tiga detik. Satu, dua, tiga. Jawabannya kalau menurut saya sih ya cukup. Agak nggak mungkin ya. Jadi kalau menurut saya, karbon plate yang ada di sini itu ala-ala. Bukan karbon plate beneran. Karena kalau pakai karbon plate beneran, saya yakin mereka ngejualnya nggak segini. Tapi nggak tahu lagi ya, karena sepatu ini emang belum saya bongkar total. Apa nanti enaknya kita iris sepatu ini ya. Untuk ngebuktiin, di dalamnya sini, platnya sini. Ini apakah karbon plate beneran atau cuma ala-ala gitu coy. Tapi kalau misalkan di sini platnya atau karbon platnya itu ala-ala. Teman-teman perhatikan sepatu ini. Ditekuk nggak kaku coy. Yang artinya sepatu ini tetap fleksibel. Sehingga gampang banget beradaptasi dengan kaki ya. Kalau misalkan di sini pakai plastik untuk platnya ini, saya yakin dibeginikan itu agak susah coy ya. Tapi di sini nggak tuh. Tentunya bisa ditekuk dengan baik. Sepatu ini sendiri, Mills Revolt Dynoplate Alpha. Itu punya beberapa colorway. Dan menurut saya, itu colorway-nya keren-keren banget coy. Oke, sekarang saya mau sharing terkait dengan pengalaman pemakaian saya dengan sepatu ini. Sepatu ini udah saya pakai seharian full. Untuk membuktikan katanya sepatu ini klaimnya nyaman banget. Yes, sepakat saya coy ya. Sepatu ini ketika saya pakai, emang bener-bener apa ya. Seperti ya klaimnya tadi, di bagian soul-nya itu katanya optimum ya. Mid soul-nya ini emang bener, saya buktikan. Dan ini bukan hanya sekadar empuk coy. Tapi kenyal. Jadi sepatu ini ketika saya pakai kemarin buat aktivitas jalan, itu bener-bener nyaman banget ya. Di bagian sini itu kayak nggak kempes, tapi langsung balik gitu coy. Ya, jadi itu enak banget tadi buat pelangkah. Dan sepatu ini cocok banget buat teman-teman yang punya kaki lebar. Karena kaki saya sendiri lebar ketika pakai sepatu ini. Sekali lagi, untuk sizing-nya saya sarankan teman-teman downsize. Kemudian bahan mesh di bagian lining ini cukup membantu buat teman-teman yang kurang begitu suka pakai kaos kaki panjang atau demennya pakai kaos kaki yang apa, sembunyi namanya hidden shock atau nggak pakai kaos kaki sama sekali. Tes the cheat biar kalian ngerasain seberapa mantep rubber sole-nya coy. Mic-nya saya taruh banget sini. Nih, ya. Mengering coy. Mantep ya. Cuma setelah saya pakai mulai dari pagi sampai sore, saya menemukan satu nih. Hal yang membuat saya, aduh, eman banget tuh sepatu ini. Padahal secara warna bagus, secara desain bagus, kenyamanan oke banget. Tuh, teman-teman lihat di bagian upper ya, bagian depan, di bagian top box-nya. Kedua sepatu, baik sepatu yang kanan maupun sepatu kiri, ya kelihatan tidak rapi ya. Ini sayang banget, kayak melikitut-melikitut gitu ya. Jadi, kalau menurut saya, ini satu detail yang sebenarnya nggak bakal kelihatan kalau teman-teman pakai ya. Ketika dipakai jalan, nggak bakal kelihatan. Tapi ketika teman-teman berhenti, duduk dan sebagainya, ini bener-bener ngeganggu banget kalau saya pribadi ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, kira-kira cocok nggak sepatu ini dibuat untuk running? Jadi, sepatu yang namanya adalah Mills Revolt Dino Plate Alpha ini sebenarnya bukan sepatu running. Tapi ini adalah sepatu lifestyle, sepatu jalan, yang punya konsep, punya look, punya desain, running style. Tapi sepatu ini, yang udah saya sampaikan tadi, memiliki banyak fitur-fitur untuk sepatu running. Jadi, kalau ada pertanyaan, sepatu ini bisa dipakai untuk running atau nggak? Kalau jawaban saya adalah bisa. Asalkan running tipis-tipis ya, bukan running yang proper. Kalau misalkan mau running yang proper, ada kok produk-produk Mills lainnya yang emang dikhususkan buat teman-teman yang doyan banget lari. Sepatu ini bukan berarti nggak bisa dibuat running. Bisa, tapi tipis-tipis aja ya. Jogging-jogging gitu, bisa coy. Tapi sekali lagi buat running bener, sampai piece 3, piece 4, piece 5, piece 6, sampai piece 10, nggak saya sarankan ya. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Jadi, buat teman-teman yang mungkin udah punya sepatu ini juga ya, Mills Revolt Dynaplate Alpha, dan teman-teman punya beda pengalaman dengan saya, atau mau sharing-sharing yang lainnya terkait dengan sepatu ini, langsung komen aja di bawah. Dan enaknya di next content bahas brand lokal apa, komen di bawah juga ya. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan sepatu ini, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai belokal kanal lokal istimewa. Saya Nereva Risman, thanks for watching, stay positive, and you're the BB Director. See you next time.